Linda datang tanpa diundang untuk menarik hati Jason lagi. Tapi Jason malah menatapnya jijik. Hanya ayah yang tersenyum. Linda mempersiapkan makanan di dapur. Mertuannya khawatir dia kelabakan, jadi membantunya. Linda yang licik, mengambil kesempatan meminta bantuan Jason. Namun melihatnya yang tidak bisa menggulung adonan. Ia langsung mencibirnya bukan pria. Sehingga Jason tercengang. Nenek memuji kemampuan masak Linda dan menyuruhnya buka restoran. Ayah juga ikut menggoda putranya untuk membuka restoran untuk Linda. Tapi Jason hanya dia dan makan. Hingga Linda jadi canggung. Rena menemui Yasmin. Bertanya, bagaimana dia mengatasi pembatalan pernikahannya. Yasmin bilang, bukankah ini yang kau mau? Rena bilang alasan Jason membatalkan pernikahan. Karena dia takut kutukan keluarganya bisa membunuh Yasmin. Dan bilang Rena tidak ada kesempatan lagi. Ucapan ini didengar Dani. Di sisi lain, keluarga Jason bersiap pulang. Orang tua Jason sengaja naik mobil neneknya. Agar mereka berdua bisa bersama. Tak disangka, Jason tiba-tiba berhenti. Dan menurunkan Linda di tengah jalan. Lalu, memberi tahunya bahwa keputusannya tak akan berubah. Linda bilang, dia sudah tahu alasannya. Dan dia tidak percaya dengan kutukan itu. Tapi Jason tetap bertekad. Dia meninggal Linda dan pergi. Saat ini, Dani termenung melihat cincin. Adiknya masuk dan menanyai pendapatnya tentang kutukan. Dani tak mengatakan apapun dan pergi menemui Linda. Yasmin merasa aneh. Lalu dia mencari dasi kesukaan kakaknya di lemari. Dan ibunya bilang ini adalah dasi dari Linda. Yasmin terkejut. Dani menemui Linda. Dia sudah tidak tahan membiarkan Linda terus di sisi Jason. Lalu, dia mengungkapkan perasaannya. Linda tertegun dengan lamaran yang dadakan ini. Dia segera menarik tangannya dan menolaknya. Dani bertanya, apa ini karena Jason? Linda pun tidak tahu dengan perasaannya. Ini tidak adi untuk mereka. Dani pulang dengan kecewa. Yasmin bertanya dengan marah. Apa dia melamar Linda? Dani bilang kalau dia sudah ditolak. Setelah tahu, ibunya sangat senang. Ia merasa hal ini semakin menarik. Ingin memanfaatkan Linda untuk mencapai tujuannya. Esok pagi, ibu Yasmin memanggil Linda datang. Dia memberi tahunya alasan Jason membatalkan pernikahan. Yaitu karena kutukan menantu pertama keluarga Jason akan meninggal. Linda bilang kalau itu hanya rumor. Ibu Yasmin bilang, demi keselamatan putrinya. Dia ingin membatalkan pernikahan ini. Dan menyuruh Linda berhenti menemui Jason. Linda terpaksa menyetujuinya. Saat keluar dengan kecewa, dia bertemu dengan Dani. Saat tahu Dani juga tidak percaya kutukan ini. Dia bingung, kenapa Dani tidak membunjuk ibunya. Dani malah bilang, mengapa harus dibujuk. Ucapan ini membuat Linda terdiam. Ibu Yasmin menemui Jason. Memperingatinya untuk tidak menemui Yasmin lagi. Linda menemui sahabatnya untuk membuka restoran bersama. Lalu, melupakan Jason dengan kesibukannya. Jason tidak nafsu makan seharian. Setiap hari lembur untuk menghilangkan perasaannya. Dani menemui Linda untuk merayakan pembukaan tokonya. Saat pergi, Dani bilang akan selalu menunggunya. Saat ini, Linda pingsan. Wanita licik ini sengaja memberitahu Jason. Linda yang melihat sosok orang yang ia cintai mengira kalau itu mimpi. Setelah melihatnya baik-baik saja, Jason ingin pergi. Tapi Linda menyatakan perasaannya lagi. Aku merindukanmu. Jason juga tidak menyembunyikan perasaannya lagi. Bilang, Linda adalah wanita pertama yang membuatnya jatuh cinta. Tapi Jason yang bisa melihat Dewi pelindungnya paham. Kalau kutukan itu bukan rumor. Demi keselamatannya, Jason menolak perasaan Linda. Linda menangis sesegukan. Mendengar suara tangisannya, Jason juga sama menderitanya. Linda mengingat kenangan indah bersama Jason. Dia memutuskan untuk memperjuangkan cintanya. Dia segera melepas infus dan keluar. Saat ini, Jason bertemu dengan Dani. Dani memperingatinya untuk tidak bertemu lagi. Keduanya lewat begitu saja. Tapi mendengar suara Linda. Dani terkejut dan menoleh. Melihat Linda menghampiri dan memeluk Jason. Aku mencintaimu. Tak disangka, Jason menolaknya lagi. Kali ini, Dani sakit hati. Seperti yang diketahui, mereka semua masuk ke jebakan wanita ini. Ternyata saat Jason menyetujui untuk tidak bertemu putrinya. Dia sering berdiri di depan rumah Yasmin saat tengah malam. Tiap kali ia termenung menatap kamar Yasmin. Kemudian pergi. Begitu menyadarinya, ibu Yasmin membuat sebuah rencana. Linda bekerja untuk menghilangkan perasaannya. Dia terlalu lelah hingga demam tinggi. Nenek menyuruhnya ke dokter. Tapi Linda tetap keras kepala. Esok paginya, ibu Yasmin datang ke restoran. Dan langsung bertanya bagaimana Linda mengatasi perasaan Dani. Linda bilang dengan tegas kalau tidak akan menyebabkan masalah. Ibu Yasmin sangat puas dengan jawabannya. Dan sengaja bilang kalau Jason sering menatap kamar Yasmin belakangan ini. Linda mendengarnya sangat sedih. Dan segera meminta maaf. Wanita ini malah bilang, kalau ia kasihan karena usahanya sia-sia. Linda memaksakan senyumnya. Dan bilang ingin memasak untuknya. Lalu, dia malah pingsan begitu masuk ke dapur. Wanita ini yang mendengar suara langsung ke dapur. Segera mengantar Linda ke rumah sakit. Melihat Linda yang pingsan. Dia menyadari kesempatannya akhirnya datang. Lalu, menelpon Jason. Saat yang sama, ayah menyelidiki kematian istri sebelumnya. Ternyata ibu mertuanya terkait. 30 tahun lalu, mertuanya menyuruh supir membawa istri sebelumnya ke tempat mereka bulan madu. Tapi begitu supirnya pulang, istri sebelumnya itu malah pingsan. Dan ibu mertuanya sangat terkejut. Ayah sangat marah. Ternyata kematian istri sebelumnya disebabkan mertuanya. Di sisi lain, Jason pulang. Dan melampiaskan kemarahannya karena kutukan itu. Dia menghancurkan vila untuk berdoa pada dewi pelindung. Begitu ayahnya melihatnya seperti ini. Dia langsung memukulnya. Dan mengatakan dia orang yang tidak berguna. Demi bersama dengan Jason kembali. Linda berlari ke jalan untuk membuktikan cintanya. Sehingga pengemudi lain terkejut. Jason segera menarik Linda ke tepi. Lalu memarahinya, apa dia ingin mati? Linda bilang kalau dia tidak bisa hidup tanpanya. Jason terdiam. Air matanya menandakan. Seolah dia akan menyesal kalau kehilangan Jason. Ucapan ini meruntuhkan pertahanan Jason. Linda segera memeluk Jason dengan erat. Kemarin. Begitu keluar rumah sakit, ia menemui ibu Yasmin. Dan ingin membuat kesepakatan. Dia ingin menghantikan Yasmin menjadi istri Jason. Sehari pun tidak masalah. Wanita ini sengaja menolak. Bilang, tidak ingin membahayakan nyawanya. Tapi Linda malah memohon padanya. Dan akhirnya wanita ini pun setuju. Linda bilang kalau dia tidak meninggal karena kutukan itu. Dia berharap bisa terus di sisi Jason dengan identitas aslinya. Dan wanita itu diam-diam senang. Yang tidak Linda tahu adalah. Kedua orang ini berniat membuatnya mati karena kutukan. Agar Yasmin bisa menghantikannya dan menjadi nyonya miliarder. Demi menarik hati Jason kembali. Dia dengan tidak tahu malu naik ke mobil Jason. Dia pura-pura bilang kakinya lemas dan tubuhnya tak ada tenaga. Jason terpaksa mengantarnya pulang. Linda melihatnya tidak menolak. Bilang dengan berani. Meski hanya hidup sehari. Dia tetap mau menjadi istrinya. Jason yang marah menetikan mobilnya. Menyuruhnya keluar. Akhirnya Linda membuktikan cintanya dengan nyawanya. Jason yang termenung. Teringat dengan ucapan Linda. Dan akhirnya membuat keputusan. Dia menemui ibu Yasmin dan mengakui kesalahannya. Dia mohon agar bisa memulai kembali dengan Yasmin. Wanita licik ini tidak menyetujuinya dengan mudah. Jason yang selalu sombong berpikir sejenak. Lalu, ia berlutut meminta maaf. Dia bilang kalau dia mengkhawatirkan nyawa putrinya. Dan bukan perkara cinta. Lalu ia menelpon Linda. Bilang kalau Jason berlutut meminta maaf. Mengetahui hal ini hatinya menjadi campur aduk. Esoknya, dia membujuk Jason. Dan bilang kalau kemarin tidak di rumah. Jadi dia melewatkan pertunjukkan yang keren. Melihat Doren yang masih tidak berperasaan saat ini, dia terdiam. Linda tiba-tiba memeluknya. Dan membuat Jason malu di depan umum. Saat Linda yang senang mau pulang. Dia melihat Bibi yang sebelumnya menipunya. Lalu menahan tangannya. Tapi Bibi itu berusaha melepasnya. Linda segera mengejar Bibi itu. Tapi siapa sangka, adegan ini dilihat oleh Rena. Demi menjaga citranya, Linda terpaksa berhenti. Dan malah bertemu Rena. Dia terpaksa melepaskan Bibi itu. Ternyata Rena membantu Bibi itu bersembunyi. Dan menyuruhnya menjawab dengan baik. Sekretaris Dhani menyelidiki keberadaan. Ibunya, tapi tak ada yang mencurigakan. Ternyata sekretarisnya sudah disuap ibunya. Dhani yang pulang. Menemukan kalau adiknya punya dua ponsel. Melihat kontak dan waktu telponnya. Dia terigan skrup belanja di kantor ibunya. Itu artinya sejak adiknya hilang, ibunya selalu berkomunikasi dengannya. Saat yang sama. Seorang dukun lokal terkenal datang ke restoran Linda. Tapi dia terkejut begitu melihat gelang Linda. Dan langsung tanya dari mana Linda mendapatkannya. Linda yang terkejut bilang ini dari orang. Dukun itu menatap kasihan punggung Linda. Dia bilang, takutnya dia akan meninggal. Tapi yang tidak ia... terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.